Elektabilitas Anis dan Prabowo saling mengalahkan di Jabar Hasil lembaga survei Fixpol Media Polling Indonesia menyebut simulasi pasangan Prabowo Subianto dan pasangan Anis Baswedan saling mengalahkan dalam survei calon presiden di Jawa Barat. Sementara simulasi pasangan Ganjar Pranowo konsisten di urutan ketiga. Direktur Eksekutif Fixpol Media Polling Indonesia, Mohamad Anas R.A. mengatakan elektabilitas Prabowo dan Anis bersaing di Jabar. Adapun elektabilitas Ganjar tertinggal jauh. Fixpol membuat empat simulasi pilpres, dengan memasangkan tiga kandidat itu dengan sejumlah nama. Dua simulasi dimenangkan Anis dan dua simulasi lainnya dimenangkan Prabowo. Simulasi pertama adalah Anis Baswedan AHY 36,1%, Prabowo Subianto Erick Thohir 30,6%, dan Ganjar Pranowo Nasaruddin Umar 17,9%. Anas mengatakan, capaian Anis di Jawa Barat karena kekompakan pemilih PKS dan Partai Nasdem. Sementara itu keunggulan Anis di Jabar disebabkan beberapa faktor. Pertama, Anis identik dengan toko perubahan, sekitar 37,5%. Citra Anis sebagai pemimpin yang mewakili umat juga berpengaruh dalam survei ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.